Halo, perkenalkan saya Tiffany, NIMB1031201052, saya dari Prodi Akutansi kelas B. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Good Governance. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil PT Bumi Resources TBK. Bumi ini merupakan salah satu perusahaan pengekspor batu bara terbesar di dunia yang memiliki pertambangan terbuka dengan fasilitas pengolahan batu bara yang terpadu. Nah, pada tahun 2020, struktur kepemilikan perusahaan bumi ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kepemilikan terhadap batu bara, minyak, dan gas. Sementara yang kedua itu, kepemilikan terhadap mineral. Untuk kepemilikan yang pertama dikuasai oleh Galo Oil sebanyak 100%, KPC sebesar 51%, Arotmin sebesar 90%, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepemilikan yang kedua dikuasai oleh Citra Palu Mineral sebanyak 96,97%. Gorontalo Mineral, Gold and Copper Mining sebesar 80%, PT Bumi sebesar 31,36%, dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris Bumi sudah mengkaji kinerja anggota komisaris dan direksi dalam menghadiri rapat dan mengkaji risalah rapat. Serta memberikan saran kepada pemegang saham mengenai kebijakan pembayaran dividen. Sementara untuk direksinya sudah menyusun pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang disetujui dalam RUPS. Untuk Komite Audit PT Bumi sudah menyelenggarakan 8 kali rapat mengenai informasi keuangan. Sementara untuk auditor internalnya akan menyediakan jasa asuransi dan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dalam memperbaiki kegiatan operasi Bumi. Selanjutnya, untuk manajemen resiko PT Bumi sudah banyak mengambil peran sejak awal kemunculan pandemi COVID-19 dengan membuat beberapa kebijakan dan membentuk COVID-19 krisis manajemen tim. Kemudian, untuk dana CSR PT Bumi ditujukan untuk program pemberdayaan masyarakat yang beraspekkan manusia, lingkungan, kesejahteraan, kerjasama, dan kedamaian. Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan tahun 2020, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk penerapan GCG pada PT Bumi Resources TBK ini telah dikelola dan diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perolehan penghargaan dan prestasi PT Bumi sepanjang tahun 2020. Padahal penghargaan dan prestasi yang telah didapat oleh PT Bumi sepanjang tahun 2020, yang pertama, anak perusahaan PT Bumi yaitu Arutmin dan KPC berhasil meraih Platinum Indonesia CSR Award 2020 yang diselenggarakan di Jakarta oleh CFCD dan didukung oleh BSN. Yang kedua, PT Bumi memenangkan penghargaan Best Non-Financial Sector Mid-Cap-Listed Company Award pada Indonesia Institute for Corporate Directorship 2019. Yang ketiga ini, PT Bumi menerima penghargaan Top Leader Award on CSR Commitment 2020 dan meraih bintang 4 dari KNKG. Penghargaan yang keempat yaitu PT Bumi memenangkan kategori Riks Teknologi pada ASEAN Riks Award 2019, di mana acara ini memberikan penilaian atas pencapaian praktik manajemen resiko di lingkungan Asia Tenggara. Dan itu juga, PT Bumi sudah menerapkan transparansi dalam mengungkapkan kepemilikan saham, perusahaan terbuka minima 5% dalam laporan tahunan. Serta dalam penilaian GCG Perseroan atau ASEAN Corporate Governance Scorecard, PT Bumi itu memperoleh sebesar 75% yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu untuk aspek hak-hak pemegang saham. Bumi memperoleh 89%. Kemudian untuk perlakuan setara terhadap pemegang saham memperoleh 86%. Untuk peran pemangku kepentingan memperoleh 75%. Sementara dalam hal pengungkapan dan transparansi memperoleh 78%. Dan untuk tanggung jawab Dewan Komisaris memperoleh 68%. Sekian dari hasil analisis penerapan GCG pada PT Bumi Resources TBK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!